Intro Bupati Jeneponto Sulawesi Selatan Iksan Iskandar bergerak cepat meninjau lokasi terdampak banjir di kecamatan Taruang Iksan Iskandar turut prihatin melihat langsung kondisi yang terdampak banjir di lokasi Ia mengatakan ada 20 rumah hancur, rusak parah, 12 rumah bergeser Saya bersama dengan Purpo Binda, Padandi, Pak Kapolres Dengan seluruh jajan pemerintah di tempat ini sekarang untuk membantu sekaligus melihat kondisi masyarakat Kalau saya mengamati khusus di desa Taruang ini karena ada 4 desa yang terpapar dengan banjir Di desa Taruang ada 20 rumah rusak berat, 12 rumah yang bergeser Bupati Jeneponto berharap segera dilakukan penanganan serius termasuk memberikan bantuan kepada para korban banjir Ia juga mengatakan sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa Nah inilah kita patut memperhatikan semua Dan hari ini kami akan fokus untuk bersama-sama dengan seluruh kekuatan Bagaimana mengatasi masalah yang ada di tempatan Taruang ini Syukur Alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapat laporan adanya korban jiwa Tetapi kerugian material sementara kita hitung jembatan, rumah, jalan, dan lain-lainnya Sementara di dalam perhitungan Terima kasih telah menonton!